Kami lanjutkan ke informasi lainnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyalurkan dana alokasi khusus bidang pariwisata ke Kabupaten Jemberana, Bali demi kebangkitan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sebagai komitmen pemerintah menyalurkan bantuan yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Kemen Parikraf memenyalahkan dana alokasi khusus sebesar 5,5 miliar rupiah yang dialokasikan dari APBN untuk Kabupaten Jemberana di Provinsi Bali. Dana alokasi khusus bidang pariwisata ini ditujukan untuk peningkatan amenitas dan daya tarik wisata, sekaligus sebagai bukti upaya pemerintah untuk membangkitkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan alokasi dana yang tepat manfaat dan tepat waktu. Hal ini disampaikan langsung oleh Menparikraf Sandiaga Uno di pengambingan Kabupaten Jemberana, Bali pada Rabu kemarin. Menteri Sandiaga Uno juga mengatakan dana tersebut sebagai pengembangan destinasi wisata yang fokus pada kualitas keberlanjutan lingkungan hingga membuka lapangan kerja untuk menemukan optimisme masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dialokasikan dari APBN kepada Kabupaten Jemberana untuk peningkatan amenitas dan daya tarik wisata. Dan dak fisik ini digunakan paling banyak 5% dari pagu alokasi perdaerah untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung demi kebangkitan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sandiaga Uno juga menyampaikan bahwa dana alokasi khusus atau dak fisik berupa toilet, tempat parkir, pembuatan landscape plaza kuliner, panggung kesenian hingga sirkuit berstandar nasional akan dilengkapi standar kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan atau Clean Nights, Health, Safety, and Environment Sustainability atau CHSE. Terima kasih telah menonton!